Intro Kami Barbar untuk Anda Halo Youtuber Kali ini kita ada di rubrik Dolalak Dolan Lan Kulineran Nah ini saya ada di Purworejo Tempat saya sendiri Dan kebetulan ini ada di Sebuah pabrik kecap Yang legend banget Bersama orang Apa? Master kecap Yang kebetulan juga paman saya sendiri Guayaya selamat siang Gu Selamat siang Ini kita Mau bahas tentang Kuliner legend guys Anda buat yang sering ke Jogja Itu kalau makan di Soto Kadipiro Itu pasti semua Soto Kadipiro di Jogja Kecapnya kecap Sariko Betul ya Guayaya? Betul ya Ya Karena ini sudah Itu gimana ceritanya? Kok bisa kecap Sariko di Kadipiro itu? Itu tahun 80 Papa 80 ya? Ngkong yang masukin Sarasa Oh dan sejak itu Pelangganan terus ya? Iya sampai sekarang Karena cocok gitu ya? Rasanya cocok banget guys Ngeblend Ya Nah ini kecapnya seperti ini Dan ini Juga ternyata Merupakan Sebagian jadi bumbu rahasia Rumah makan-rumah makan yang terkenal Tapi karena ada NDA Nggak boleh diomongin Saya pun nggak dibilangin sama Ngkuk saya Rumah makan yang mana Tapi beberapa menggunakan kecap ini sebagai Bumbu Ya bumbu kasnya lah Gitu lah Rahasia dapurnya gitu ya Nah ini Anda sekarang Bisa ngeliat nanti cara bikinnya Prosesnya Kalau bikin kecap gimana sih Gu? Yang simple aja Ini simple Kecap simple itu dari Kedele Dibin fermentasi Kira-kira fermentasinya itu minimal 3-4 bulan Baru kita digunakan Setelah fermentasi jadi Lalu kita campur antara gula Sama rempah-rempah Oke Rempah-rempah tadi kita bodok Sampai titik Didih tertentu Yang kita Rasanya sudah pas Mantap Rasanya Aromanya keluar Gurinya juga keluar Oke Dan itu cuma bisa dilakukan sama Master kecapnya guys Jadi Memang tiap pabrik Raciannya sendiri-sendiri Gitu ya Gu ya Iya betul Tapi yang sudah terbukti Ini Di seluruh Jogja Kicap Kadipiro Kicapnya soto Kadipiro Pasti pakai sariku Nah Kalau teman-teman mau beli Di Jogja berarti di mana ya Gu? Itu di Gardena ada Lalu seluruh Mirota Jogja ada Oke Lalu di Gandean juga ada itu Oke Lalu Kalau di Purjo ya Agen Sumber Alam Pantok Oke Lalu ada di tempatnya Toko-toko kuliner Purjo juga ada Oke Jadi teman-teman Kalau kulineran di Jogja Itu di soto Kadipiro Juga bisa dibeli kan kayaknya Bisa juga dibeli Nah Kalau makan di soto Kadipiro Beli aja kecapnya Bawa pulang Buat oleh-oleh Ini juga Salah satu kelangenan itu Nah sekarang kita akan melihat Cara masak kecapnya ya Gu ya Boleh saja Yuk kita lihat yuk Oke teman-teman Jadi Prosesnya Ya dari ke Delay tadi Langsung dimasak ke sini Ditunggu ya Nah ini Ternyata sungguh banget guys Dan ini dimasak berapa lama Itu 7 jam 7 jam 7-8 jam Tidak bisa dipercepat Kita dapdani Maksudnya Kita dapdani Jadi kita masih tradisional Potentik Kentolnya Hidupan pengental Jadi dari gula Jadi Jadi harus memang istilahnya Ini ngasak ke airnya Sampai kekenalan tertentu Itu ya Orang masak itu tanok Oke Itu teman-teman Jadi ini Salah satu rahasianya Buat yang Ngelihat Ya cukup disini aja Karena ternyata emang Kecap itu kayak mafia guys Banyak rahasianya Enggak guys Tapi emang Untuk jaga kualitas Ada hal-hal tertentu Yang harus dilakukan ya Salah satunya ini Menggunakan masih kayu bakar Makanya aku tadi tanya Kok gak bisa pakai gas Rasanya beda Oh Gas Pakai batu barangnya beda Karena kayak Tony Makan Mie Jawa ya Pakai kompor Kompor sama Areng Oh Itu teman-teman Makanya kok panas Inak Tapi setelah duduk Duduk pagi Itu Rasanya udah berubah Enggak karun-karunan Tapi yang pakai areng Itu biasanya Dipangkat Dipanasi Pas bisa kemakan Oke Oh gitu ya Iya Jadi kita kok ini Kompornya Lebih lama ya Satu saat tahun Aromanya masih sama Oh gitu Masih sama Karena aku dengar juga Katanya asep itu Termasuk yang mengawetkan Dan ada aromanya mungkin Makan yang areng sama kompor gas lain guys Kalau makan bakmi jawa Pastikan yang ada arengnya Maksudnya pakai areng Jadi ini Disini dimasak Sampai kekentalan tertentu Selama 7 jam Lalu setelah itu Didiamkan Didiamkan selama 24 jam 36 jam 36 jam ya Baru dipaking ya Oke Jadi itu sebabnya Kenapa kok Paman saya ini Pabriknya Nggak bisa ekspansi besar Karena Beliau nggak mau Kalau Cuma Produksi banyak Tapi kualitasnya berkurang Jadi Sudah diweling dari Nengkong ya Dari kakek saya bilang Jangan merubah proses Gitu Jadi ini Yang bikin Kitabnya Langgeng Dan Apa Ya rasanya masih sama terus Karena Setiap ada prosesnya guys Walaupun Mungkin ini Dulu nggak kayak gini ya Dulu Itu kapasitasnya dulu Kira-kira cuma 200 kilo Oke kalau ini Ini satu tungku 500 kilo Oh berarti ini Masa kitab satu ton guys Iya Gitu Wow Oke Demikian Ini prosesnya Emang sangat singkat Tapi kita akan lihat Apa aja sih Bahan-bahan yang di dalam kecap Karena kalau dilihat disini Udah hitam guys Nggak bisa kelihatan Jadi nanti Kita akan liatin Apa bahannya Dan Apa tips Dan triknya Dari master kecap ini Untuk anda yang Suka masak di dapur Yuk kita ikutin Oke teman-teman Tadi kita sudah ngeliat Di pabrik Prosesnya seperti apa Nah ini sekarang Saya sama Pak Yahya Akan menjelaskan Produk-produk Sariko Terus ini bahannya Apa aja Ya kan Kemudian produk lainnya apa Nah ini disini Ada kemasannya ini ya Ku ya Ada kemasan Kalau 5 liter Botol 620 Kaca 620 plastik 320 kaca 320 plastik Sama 275 Itu 140 mili Oke 275 yang ini ya Oke Tapi isinya semua sama ini ya Itu Sama Sama ya Kedilnya lebih Lebih dari standar Lalu Juga Apa Gulanya juga Lebih Premium Itu Kenapa kita Dikasih vegan Yang kita kasih vegan Disini itu sebetulnya Yang memberi Kualitas vegan itu Sebetulnya Bukan saya Tapi itu Dari Pak William Wongso Waktu kita datang kesini Beliau Dari Jogja Langsung kesini Kita mandak ketahu Kalau dia berkundung kesini Dia lapor ke depan Dan tamu dari Jakarta Saya kira family saya Kalau datang dari Jakarta Tidak memberitahu saya Setelah kita Kita ketemu Ternyata Pak William Dia bisa boleh masuk Oh boleh Sebagai tamu Kita dantangkan Dia kata Tertarik dengan Kecap lokal Ini Karena kita masih Potentik Potentik Tradisional Oke Lalu dia setelah Lihat produksinya Dan lihat Fremantasi geduli Yang kita bikinkan Kalau dia memberi nama Ini Kicapnya Vegan Pak Vegan Singkatan Vegetarian Jadi yang super itu Kita masukkan Vegetarian Karena Kurinya Dari geduli Oke Ini berarti yang Kualitas nomor satunya Artinya Premiumnya Premium kelas Jadi itu Kenangan dari Pak William Untuk menanggung nama Vegan Ini yang dipakai di Kicap Kadibiro Yang ini Oke Itu teman-teman Jadi ini kecapnya Kalau yang di Kadibiro Pasti ada tulisannya Kualitas vegetarian ini Ya Karena Tidak boleh Kalau nulis Soal MSG Dan lain-lain Tidak boleh Itu ada Aturannya ternyata Jadi Ini Kemasannya Ada dua macam Lalu Perbedaannya sudah tahu Lah Ini bahan-bahannya Nah sekarang Ini bahan yang Tidak rahasia guys Kalau yang rahasia Ini nih Bahannya rahasia Tidak kelihatan kan Bahannya rahasia Kita tidak lihatkan Ini bahan umum Yang kita pakai Dan ini yang utama ya Utama Oke Apa aja ini Ini dari Kedelitam Kita Kedelitam Yang masih lokal Karena lokal Lebih gurih Daripada yang import Biasanya lokal Gekil-kecil Yang import Gede-gedi Tapi Import itu Bagus Biar mata Tapi Untuk gurihnya Menang yang Lokal Jadi Yang import itu Enak dipandang mata Tapi rasa Tetap yang lokal Makanya tadi saya Bertanya-tanya Kok tidak kayak Yang di TV Ini rotok Dan tidak mengkilap Tapi ternyata Ini Kedelai lokal ya Iya Kita mengutamakan Lokal Yang kita hasilkan Ini loh guys Kenapa kok kita harus Beli produk lokal Kita mendukung produk lokal Karena apa Karena pengusaha lokal Biasanya Membantu Dan menggulirkan Perekonomian lokalnya Contohnya ini Kedelainya dari Lokal sini juga Lalu ini apa ini Jahe ini ya Ini laos Oh laos Lalu ini Serai Ini serai ya Ini daun salam Sama daun jeruk Terus Lalu gulanya Kita juga Utamakan gula lokal Dari Wurjo kitarnya Sandang Kuta Arjo Ini gulanya Kita pilihan Jadi kita Ini gula jawa Atau gula aren Ini gula aren Oke Ya gula jawa yang ini Oh ini ada gula jawa nya juga Oh ini loh Gula kelapa Ini buat Apa Ibu-ibu milenial Yang mungkin gak masak Beda ya guys Ini gula jawa dan gula aren Nah jadi kalau yang gula aren Ini lebih gelap Gula jawa lebih Lebih terang lah ya Lebih terang dan ini Pegangannya sama aromanya Kelihatan Ini lebih wangi Kalau yang jawa kan Lebih wangi Oh ini kan aren Berarti dari buah siwalan itu ya Buah aren itu bah No Jadi daun pohon aren Memang pohon aren Oke Kelapa Oke Ini kelapa ya Yang ini ponaren Iya Ciri-cirinya yang bagus apa? Ini kan dibilang Menggunakan kualitasnya premium Ini Bagus kita Dari aroma Keriatan Lalu Kalau kita nanti Apa Di Di belah Itu dia akan lebih mudah Oke Kita belah ya coba ya Coba Coba belahnya Wabar Balahnya Nah Dia akan lebih mudah Lalu dari sini Dia tidak mengeluarkan Apa Binti-binti putih Kalau binti-binti putih Kebanyakan itu dia dari Campuran gula pasir Oke Lalu Kebanyakan kita terima itu Aromanya lain apa Iya bener Lalu Kalau yang kita terima Kebanyakan itu Seminggu sudah lumer Oh Tidak Pakai Pengawet Banyakan gitu Oh memang malah lumer Bagus ya Bagus Jadi kalau kita Beli yang Di toko-toko besar Atau itu Dia keras Itu banyak obatnya Biasanya Ini bukan untuk Buat Ini pengetahuan untuk teman-teman Yang pakai sendiri Jadi Cara milih gula Seperti itu Lalu ini Kok tampilannya Nek Yang saya lihat Kadang-kadang Kalau di pasar itu Kalau gula aren Itu kan ada yang kileng-kileng Glossy Nah Glossy itu Dicampurin juga bisa Dari gelap Dari Gula rafinasi Oh gula pasir ya Berarti malah bagusnya Yang doff warnanya Doff lalu Aromanya Aromanya emang kas banget Lalu Kalau mau Tony mau nicipin Ini Rasanya lebih enak Oh ya boleh lah nicipin Dia rasanya lebih enak Oh tapi emang lumer-lumer gini ya Iya Yang kita pilih lumer Kalau lumer itu Kita nanti kita masak Dia lah Awan lebih Bagus hasilnya Yang keras Kita masak juga Sulit larutnya Lalu Nanti kalau udah lama Dia akan Nibur rasa apai Hmm Sampai dari gula Karena dia pakai Gula sekarang itu Sudah pakai Pengawet Peneras Kalau orang bilang Orang sana Orang desa Bilangnya Bukan pengawet Tapi anti sayum Oke Sampai pengutih Jadi kok Di supermakatnya putih-putih Kilong-kilong Itu Malah Kurang ya Terumuskan Menterimuskan 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 Orang betulnya Itu Kurang bagus Oke Jadi Gula jawa Atau gula aren yang bagus Lumer Agak Kelet-kelet gitu Lalu Nggak kinclong-kinclong Iya Iya Sama Aromanya Kas Nah sekarang Kalau Sudah jadi bentuk kecap Iya Karena kan kecap lokal kan Memang banyak sekali Iya Kecap lokal Nah Itu gimana Membedakan kecap yang Dibilang Cukup bagus Dan yang Misalkan pakai Bahan-bahan yang Nggak alami Iya Itu Karena ini Master kecap guys Iya Ini paman saya Dari tahun berapa ya Berarti Saya Bantuk Papa saya Ngekong Jadi Itu SD SD kelas 5-6 Itu saya Dari Bantuk kecap Sepuluhan tahun Ya kan Sedangkan Tahun 75 lah 75 75 udah mulai Mainan kecap ya Iya Berarti sudah Sebenarnya Beliau ini Kalau misalkan Ditutup matanya Dikasih kecap apa Itu bisa tahu Bisa nebak Tapi karena Kita nggak di endorse Dan ini Kita disini Jadi kita Nggak bawa kecap lain Karena semua kecap Itu nomor satu Iya Nah kecap yang bagus Apa ku Ini kecap yang bagus Sebenarnya itu Ciri-cirinya lah Ini kan umum ya Ciri-cirinya kecap bagus Sebenarnya itu ada Seri Semua kembaga Seri Masa Lalu Maksudnya ngetesnya 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 itu gini Itu pakai Obat kimia Atau dari tradisional Itu mudah Itu kita tuangkan Kicapnya tuangkan ke mana Ke mangkok ya Kita tuangkan ke mangkok Ini ada kecap Kita tuangkan ke mangkok Itu kalau Oh ini udah habis buat pasak Kalau orang sini Bilangnya Di angin-angin Kalau Didiumin Oke Didiumin Nah darah Didinginkan Oke Segitu cukup Cukup saya kira Ini tunggu kira-kira Tiga jam Kalau mau Dragis lagi Tunggu 24 jam Oke Ini Kalau kecap Kita Itu tidak Luar aromanya wangi Tidak sama sekali Di jum Tidak ada aromanya sama sekali Tapi kalau Kena Kuah Panas Atau dibakar Atau kena Kena Apa Kena Api Atau kena kuah Dia akan aromanya keluar Karena Gedele asli Tapi yang tidak Pake gedele asli Atau sintetis itu Dia dicium aja Dia wangi Oke Lalu Di layar seperti ini Kita tunggu Tiga jam Atau 24 jam Atau mungkin Kalau ditakir-dakir Dua-tiga hari Nanti setelah aroma itu keluar Itu akan tahu Campurannya Dari gula apa Dari gula Jawa Rafinasi Maupun Dari Pulasis Kelihatan Kelihatan Aromanya Kelihatan Oh aromanya Tapi secara fisik Tidak 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 Tapi saat dicicipi Kelihatan Rasanya beda Tidak Beda Oke Rasanya seperti permen Itu Belakasir Oke Berarti gini teman-teman Nah ini terutama ibu-ibu ya Saya tidak mengerti Kalau bapak-bapak Kalau yang memang suka massa lah ya Nanti Habis nonton ini Kicapnya dituang di piring Diler Istilahnya orang sini bilang Terus didiamin Rasanya dicipin dulu Nanti 3 jam Atau 24 jam Dicipin lagi 24 jam Anda ngambil sama yang di piring Sama yang di botol Itu Rasanya beda Nah nanti Harus ada pembandingnya Apa Ya kicap sariko Anda nanti bisa beli ini Lalu sama-sama dites Ya kan Supaya fair Gitu loh Jadi nanti Hasilnya gimana Kalau tempat kita Memang Masih tradisional Masaknya Ditanya Wong sini Maksudnya gitu Karena prosesnya Masak lama Kita nanti Tuanya ini Tuanya dari gula ini Kalau gula ini kita masak tua Nanti lama-lama Dia akan Memakan warnanya Agak sukat gelap Lalu Dicium Baunya gula Tidak ada Oke Kalau yang ada Yang pabekan lain Warnanya tetap putih Muning Dicium Aromanya gula Masih ada Oke Jadi cerita orang Cuma mencari gula Oh Jadi kayak gula gitu ya Jadi kalau Nanti rasanya kecap Kita tidak ada rasa gulanya Sama sekali tidak ada Oke Ya gitu teman-teman Jadi emang dari kecil Saya tumbuh besar Dengan kecap ini Jadi emang Feelnya Beda Dan kecap lokal itu Selalu membawa kenangan Waktu kita kecil Dan waktu kita kecil Masa yang paling simple Dan paling enak Di Makan Sampai saat ini Itu apa Telur ceplok kecap Makanya banyak Belakangan baru Ngetrendkan Wah ini telur ceplok aja Bisa seperti itu Itu saya kadang-kadang hiran Duh dari kecil kita Makanya itu Karena kita Cucunya Pabrik kecap Itu Disini kita juga ada Produk-produk lain ya Dari Sariko ya Apa aja ini produknya Sirup Sirup Wah ini sirupnya Melon sama Strawberry Strawberry Kalau ada Sos sambal 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 Sisa pedas Sama Tomat Oke Jadi ini emang Kecap ini rasanya Temannya Ya itu Teman-temannya Jadi ada Sos Sambal Sama sos Tomat Iya Dan ini juga ada Pengembangan produk Dari Sariko Saat ini Sirup Dan ini Menggunakan gula asli ya Kita gula asli Gula pasir Kita gunakan Ini loh guys Kalau produksi Yang real Yang tradisional Kebanyakan Pakainya asli Kenapa? Karena zaman dulu Belum ada pabrik Gula buatan Belum ada pabrik apa Jadi mereka Masaknya Ya taunya itu Dari dulu Karena itu Produksinya memang terbatas Harga pasti lebih premium Karena Gak seperti pabrik ya Kalau pabrik Pasti udah Ya maunya instan cepat Sehingga harga pun Bisa ditekan Makanya itu kita penting Untuk Menggunakan produk-produk Lokal guys Dan di dapur saya Adanya ya Kecap ini Karena kalau enggak Wah dipecat dari ponaan ini Kalau untuk Dari kecil kita Makanya itu Terlalu teplok Aramel Ya bener Itu hanya Yang orang yang Pranjubah Dan kecapai Tidak jadi Jadi kok kita Karena kita itu Kentarnya Kentarnya Alami Kalau kita Dibikin karamel Untuk Terlalu cepat Lebih 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 gurih rasanya Ya ini habis ini Aku mau praktek Oke Aku mau show Oke Demikian Konten kali ini Teman-teman Terima kasih banyak Saya Saya Kontak 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 Ada di IG-nya IG-nya Cari aja Di Sariko Atau Facebook Ada Nanti ada WA-nya juga Di situ Anda bisa beli Di situ Atau Anda bisa Minta sampel Nanti akan dikirim Dari sini Jadi Anda bisa Membandingkan Dan Anda bisa Dapat produk ini Ini produk juga Pernah ikut pameran Keluar negeri Itu Ya Jadi buat teman-teman Yang eksportir Bisa juga Tinggal nanti Rundikan sendirilah Oke Demikian Konten kali ini Sekarang Kita akan Lihat saya Masa Yuk